Hola Sobat Koboy, ketemu lagi sama gue nih, gimana kabar lo semua? Semoga sehat walafiat ya Udah banyak strategi yang dapat dilakukan untuk melakukan kegiatan branding Dari melakukan penjualan langsung di acara-acara tertentu, memberikan sponsor dan memasang iklan di media konvensional ataupun online, dan sebagainya Lo bisa menggunakan salah satu cara atau bahkan menggunakan semuanya Tentu saja kembali lagi pada ketersediaan anggaran kegiatan branding yang lo punya Banyak perusahaan besar di Indonesia maupun internasional yang mengganding selebriti besar dan ternama untuk menjadi brand ambasador mereka Perusahaan apa saja dan siapa selebriti yang menjadi brand ambasador mereka? Let's check this out Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe channel kita, di-share juga ke akun sosial media lainnya, seperti Instagram, TikTok, dan Facebook 1. BLACKPINK X PUBG MOBILE Dalam game kepada mereka, yaitu Jenny Kim, Kim Jisoo, Lisa Manoban, dan Ross Park Tanda tangan di seluruh anggota BLACKPINK dengan cara memberikan hadiah PUBG Mobile menghadirkan event yaitu Fan Match yang menampilkan semua anggota Gear Group, Gear Pop, BLACKPINK, dan artis Korea lainnya Yaitu termasuk anggota Super Junior, Kim Hee Chul Event tersebut disiarkan di channel Facebook dan Youtube PUBG Mobile pada bulan November Pada bulan September lalu, PUBG Mobile mengumumkan kolaborasi dengan BLACKPINK Kerjasama ini dihadirkan dalam beberapa event in-game, seperti visual tema, yaitu musik robis, game pesawat, air drop, billboard, dan banyak lagi 2. BTS sebagai brand ambasadur Tokopedia Tokopedia mengeluarkan dana yang besar untuk mengganding boyband asal Korea BTS sebagai brand ambasadur mereka Tidak heran, boyband andalan Korea yang satu ini memang sedang naik daun Bukan hanya menjadi idola bagi fans nasional, BTS juga berhasil mendatangkan dutaan fans dari Amerika, bahkan sampai Eropa Oleh karena itu, tidak salah tentunya Tokopedia berani mengeluarkan dana yang besar untuk bekerja sama dengan BTS Tokopedia juga menyampaikan kampanye bertajuk Tokopedia Hashtag One Everyday Kampanye ini semua pengguna dapat mengunjungi Tokopedia setiap harinya untuk menemukan ragam kejutan Rekomendasi produk hingga berbagi promo Tokopedia berharap melalui kolaborasi ini dapat mendorong masyarakat untuk selalu berjuang dan melakukan yang terbaik setiap hari 3. Christian Ronaldo menjadi karakter baru di game Free Fire Developer game Garena memastikan akan ada karakter Christian Ronaldo di update terbaru Free Fire Untuk bisa memainkannya, para survivor harus sabar menunggu maintenance FF selesai Karakter Christian Ronaldo akan hadir dalam permainan game karena pria yang biasa di Sapa CR7 ini telah menjadi brand ambasador global Garena Free Fire Untuk mendapatkannya, kalian harus meluntaskan misi di event Krono 4. Lazada pilih Lee Minho sebagai brand ambasador regional pertama Lazada Group mengumumkan kolaborasinya dengan aktor Korea Selatan yaitu Lee Minho jelang festival belanja 11-11 tahun ini Ia menjadi brand ambasador tingkat regional pertama untuk Lazada Sosok pemeran utama serial The King Eternal Monarch itu dinilai memiliki banyak penggemar di Asia Tenggara Popularitas Lee Minho tak bisa diagukan lagi Ia baru-baru ini memecahkan rekor sosial media dengan followers terbanyak di seluruh platform media sosial Yaitu seperti Facebook, Twitter, dan Weibo Lee Minho tak sendiri dalam proyek iklan tersebut Ia berkolaborasi dengan sederat brand ambasador lokal Lazada di seluruh Asia Tenggara Yaitu Agnez Mo dan Feral Brahma Seta di Indonesia 5. Choi Siwon jadi brand ambasador Mie Sedap Choi Siwon personal super junior yaitu 7. Resmi menjadi brand ambasador Mie Instan asal Indonesia Pemeran drama My Fellow Citizen itu menjadi wajah bagi varian baru Mie Sedap Yaitu Mie Sedap Korean Species Chicken Perunjukan itu ditandai dengan peluncuran iklan yang dibintangi Siwon sejak akhir bukan lalu Sebelumnya melalui akun resmi media sosial Twitter dan Instagram Admi Sedap ID Brand Mie Instan dari Wingsport meluncurkan konten teaser untuk mengunggungkan Siwon sebagai Adstack Sedap Korean Star terbaru Ya itu dia kelima perusahaan yang bekerja sama dengan selebriti ternama internasional Melihat perkembangan zaman tidak bisa dipungkiri bahwa brand ambasador merupakan salah satu teknik branding yang tingkat keberhasilan cukup tinggi Ditambah lagi dengan hadirnya beragam platform media sosial Tentu saja akan sangat membantu nama brand untuk dapat meningkat lebih tinggi Siapa yang paling kalian tidak sangka Sobat Cowboy? Tulis jawaban lu di kolom komentar ya Oke Sobat Cowboy semoga info yang gue kasih bermanfaat buat lu semua ya Tetap setia di channel kita biar gak ketinggalan info-info up to date dan menarik lainnya See you in the next video Sobat Cowboy Bye Sub indo by broth3rmax